para pejabat struktural dan fungsional Kabupaten Gunung Tidul yang ikut menyertai dalam acara ini, yang terhormat para Widya Iswara pengampu materi visitasi kepemimpinan nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 11 tahun 2020, para undangan serta para peserta lainnya. Puji syukur kita panjatkan keadiharaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunianya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam media virtual ini, satu kunjungan visitasi ke Gunung Tidul, solawat serta salam sejahtera senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, salallahu alhamdulillah, keluarga, perasahabatnya, dan kita semua. Ibu bubati yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, diizinkan saya selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pengantar dan penyambutan, serta mengaturkan terima kasih atas penerimaan Ibu, dan seluruh jajarannya dalam agenda visitasi PKN tingkat 2 Angkatan 11 Tahun 2020. Salam dari pimpinan kami, Bapak Gubernur, yang pada saat kemarin juga dengan Pak Wakil Gubernur telah membuka dan memberikan satu pencerahan ketika dimulainya PKN Angkatan 11 ini. Kepada Ibu Bupati, kami sampaikan bahwa sungguh kunjungan kami ke Gunung Tidul ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk tidak hanya kami mengetahui sejauh kemana kebijakan Ibu di dalam pengelolaan pembangunan di Kabupaten Gunung Tidul, tetapi lebih daripada itu, juga kami akan mengangkat satu tema tertentu sesuai dengan apa yang akan menjadi tema dalam PKN 2 ini, yaitu tentang akselerasi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Saya pikir kita menyadari bahwa adanya pandemi COVID ini telah menyadarkan kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar termasuk dalam hal pembangunan sektor pariwisata. Dari tema itu, pada Ibu Bupati, saya sampaikan bahwa para peserta ini semuanya berdua 40 orang dan yang dari 40 orang ini terbagi dua, yaitu 20 orang melakukan visitasi ke Kabupaten Gunung Tidul dan 20 orang lagi ke Kabupaten Karangasem di Bali. Dari 20 orang ini, para peserta dalam pembelajarannya itu dilakukan dengan cara kombinasi baik yang sifatnya virtual maupun nanti di akhir akan bersifat pasikal. Sungguh secara virtual ini adalah satu iniskayaan yang kita hadapi pada saat ini, Ibu Bupati, tetapi harapan kami termasuk dalam visitasi ini tidak mengurangi makna dari pelaksanaan PKN Angkatan 11 ini di tahun 2020. Ibu Bupati dan para peserta, serta para undangan lainnya, perlu saya sampaikan bahwa dalam kelompok 20 orang ini atau jumlah 20 orang ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kelompok 1, Bupati, yaitu akan melakukan satu visitasi ke Desa Pengalang, kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Tidul. Pemimpinnya ini Dr. Yonatan Yoso, MSI. Nah, anggotanya nanti mungkin akan berkenalan lebih jauh dengan Ibu. Yang pertama, saya sebutkan saja. Mungkin bisa nanti dengan mengangkat tangan. Pak Farudin, SPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pak Farudin, ini dari di sini Kota Bogor. Kemudian Pak Dr. Baharun Abbas, MPH, Kepala Badan Pengelola Keuangan Asetera Kabupaten Seruja. Dan ini juga mengikuti PKN Angkatan 11 ini. Kemudian Dr. Haji Ajeng Solahudin, AMS, ini Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Sudara. Kemudian, terima kasih Pak Ajeng. Kemudian Jufri Tawayatubun, SEMM, Kepala Dinas Perumahan KP dan Pertanahan Kabupaten Kirok. Kemudian juga ada yang Tuan Rumah, Ibu, mungkin Staf Ibu. Jadi, Insinyur Asti Wijayanti, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Saya pikir selain jadi peserta, juga bisa menjadi menara sumber di mana Ibu Asti. Pada para peserta untuk hal-hal yang membutuhkan gambaran tentang Gunung Kidul secara keseluruhan dari aspek pariwisatanya. Kemudian, Bapak Agato PP Simamora SA, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direkturat General Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian, Dadang Suleman Esos M.S., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dari Jawa Barat. Kemudian, Dr. Andes Haji Edy Gunawan MPDI, Kepala Kanwil Kementerian Agama, Direktur Istimewa Yogyakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, Haji Peno Suyakno S.A.M.M., Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. Kemudian, yang terakhir, yang ke-10, Herdiana Wati S.E.M.S.I., Kepala Pusat Penggajian Manajemen KISN Badan Kepegawai Negara, jadi dari BKN. Sedangkan, kelompok dua, Bupati, kalau saya laporkan, ini akan mengambil lokus di Desa Pangtak, di Becamatan Palian, Kabupaten Gunung Widuh, daerah istimewa Yogyakarta. Pembimbingnya, Dr. Insinyur Haji Adang Kurnia di M.A. Anggotanya adalah, yang mengikuti ini ada 10, yaitu pertama, Wiyos Santoso S.E.M.A.C.C., Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, tuan rumah juga nih, saya pikir Bu Bupati. Kemudian, Joko S.Wadiyagir S.E.M.S.I., Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Baten Kirok. Kemudian, Bapak Sri Kuncoro S.H.M.S.I., Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi Pada Biro Kepegawaian Jam Pembinaan Kejaksaan Agung Muda, Pembinaan Kejaksaan Agung Muda. Kemudian, Markus Tri Munarga, S.I.P.M.S.I., Kepala Dinas Kepenudukan dan Ketatakan Sipil Kabupaten Gunung Widuh. Ini juga, Staf Ibu. Kemudian, Pramela Yunindar Pasaribu S.H.M.PUM, Kepala Kantor Kewilayaan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Maret, Kementerian Hukum dan HAM Republik Malaysia. Kemudian, Dr. Andes Adi Huraira, MSI, Kepala Satuan Polisi Pamung Raja Kota Bekasi. Kemudian, Dr. Andes Matmur A. Siboro MNSC, Kepala Bidang Publikasi dan Perpustakaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Angkaran Ria dan Kata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional. Jadi, Kementerian ATR dan sekaligus BPN. Kedelapan, Muhammad Riki Tauziani, S.S.P.D., Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kesembilan, Sujonggo BCIP-ESA, Sekretaris Direkturat Jeneral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan kesepuluh, Asnat Sowo SOS MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Almahera Barat. Itulah sepuluh orang, kelompok yang kedua, Ibu Bupati. Nah, dua kelompok ini akan melakukan visitasi selama empat hari, mulai hari ini, 4 Agustus, Agustus 2020. Dan mohon perkenaan Ibu Bupati dan dajarannya untuk memberikan informasi terkait dengan lokus yang akan dijadikan tema PKN ini, visitasi ini. diantaranya adalah tentang bagaimana Ibu Bupati mempunyai kebijakan dalam menyikapi isu pengembangan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta potensi desa wisata di Kabupaten Gunung Kedul terutama di era adaptasi kebiasaan baru ini. Semua memang kita sudah memperoleh beberapa pembekalan dari Kementerian Perwisata dan Ekonomi Kreatif, diantaranya mungkin Ibu Bupati bahwa kita ketahui Gunung Kedul ini adalah salah satu kabupaten di bedara istimewa Yogyakarta yang mempunyai potensi alam dan juga potensi budaya yang sangat luar biasa sehingga pariwisata menjadi sektor utama atau strategis dalam kebijakan pembangunan daerahnya. Tidak hanya dari sisi aksesibilitas, amenitas, dan ataksi yang Ibu sudah lakukan di dalam penyusunan kebijakannya, tetapi lebih daripada itu bagaimana di era new normal ini Ibu sedang mempersiapkan agar wisata tetap tumbuh dan berkembang, termasuk bagaimana kolaborasi dengan beberapa unsur-unsur wisata lain. Karena kita ketahui ketika bicara wisata maka tentu tidaklah berkiri sendiri, karena akan berkaitan dengan bidang dan sektor lainnya. Dan semua itu saya yakin akan dapat disampaikan dan mampu mengkayakan tentang visitasi PKN Angkatan 11 ini, sehingga pada akhirnya kami akan menyusun suatu kertas kerja, dan kemudian juga akan menyusun beberapa aksi perubahan dari setiap para peserta, dari apa yang kami lakukan visitasinya di Kabupaten yang Ibu pimpin, yaitu Kabupaten Gunung Gini. Itulah yang bisa saya sampaikan Ibu Bupati dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami mohon perkenannya untuk menerima peserta visitasi kepemimpinan nasional pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkasama dengan Lembaga Administrasi Negara, Plan RI. Dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas penerimaan ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan selalu dalam kesehatan untuk melakukan kerja-kerja nyata bagi pembangunan di Indonesia maupun pembangunan di seluruh wilayah Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat pada umum. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan Bupati Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada yang terhormat, Ibu Haja Badingan Esos kami persilahkan. Nyutnya dibuka dulu Ibu. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati, Pimpinan Rombongan dan Peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat 2 Provinsi Jawa Barat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan, puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang ma'asa, Allah SWT, yang pada kesempatan ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan visitasi kepemimpinan nasional Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Gunung Kidul. Atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh peserta visitasi kepemimpinan nasional PKN Tingkat 2 Angkatan ke-11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski dalam keterbatasan, karena sedang dalam pembiasaan era kenormalan baru, seluruh peserta tetap dapat melakukan agenda visitasi secara virtual di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul. Meski demikian, kita berharap visitasi ini mampu memunculkan sejumlah alternatif solusi yang terbaik dalam proses pembelajaran bersama guna menyikapi suatu kondisi yang relatif baru. Guna menyikapi suatu kondisi yang relatif baru tentunya terkait sejumlah permasalahan penyelendaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan umum kita di daerah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini antara peserta PKN Tingkat 2 dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini dapat bersama-sama bertukar pengalaman terutama terkait dengan solusi terhadap pengembangan pariwisata dalam masa kenormalan baru. Dan saya yakin proses pengalaman ini akan cukup menolong daerah seperti Kabupaten Gunung Kidul dalam menggerakkan kembali ke pariwisataan yang sempat mengalami kelesuan, bahkan berhenti dalam masa pandemi COVID-19 sejak bulan Maret yang lalu. Ibu Bapak yang saya hormati bagi Kabupaten Gunung Kidul ini pariwisata ini telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan yang dukungannya sangat signifikan bagi dinamika perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Dampak-dampak positif pengembangan pariwisata ini telah dinikmati masyarakat dan juga pelaku usaha. Sehingga kondisi sekarang ini sangat membutuhkan upaya-upaya strategis pemerintah daerah untuk bisa mengembalikan bahkan mendorong percepatan pengembangan pariwisata sehingga tetap menjadi penggerak pembangunan yang efektif dan juga memberi multiplayer efek. Maka dari itu kami bersyukur dan juga berharap visitasi ke pemimpinan nasional oleh peserta pelatihan ke pemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan ke-11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski melalui video conference ini akan memberikan kontribusi di daerah seperti Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati tentunya saya ini akan menyampaikan perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul karena kita di Kabupaten Gunung Kidul mempunyai potensi yang sangat luar biasa. kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa baik itu potensi sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja yang tinggi capital sosial gotong royong masyarakat kerupunan dan juga budaya yang sangat luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul ini. dan kami akan menyampaikan Ibu Bapak kondisi Kabupaten Gunung Kidul masa lalu bahwa masa lalu Gunung Kidul ini identifik dengan citra negatif. Orang kalau melihat Kabupaten Gunung Kidul hanya melihat dengan sebelah mata. Kalau mencari pembantu rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul banyak organisasi peperringan tandus meskin itu merupakan narasi dan spekma negatif Kabupaten Gunung Kidul. namun ini kami terus berupaya bagaimana saya bisa menjual Kabupaten Gunung Kidul ini agar nanti pariwisata ini bisa menjadikan garda terdepan penggerak ekonomi yang nanti bisa mesejahterakan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Dan pariwisata ini sebagai pintu gerbang kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul ini harapan kita nanti bisa terwujud. Dan ibu bapak yang saya hormati capaian dan dampaknya pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul itu apa saja. Pendapatan asli daerah ini dari sektor retribusi ini dalam 10 tahun terakhir PAD ini terus meningkat pada tahun 2011 ini baru 2 miliar 186 dan pada tahun 2019 ini sudah 25 miliar 89.479 ribu berarti peningkatan sangat luar biasa. Kemudian meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang pada tahun 2011 ini baru ada 616 lebih sedikit sekarang sudah ada 3.608 803 3.608 803 maaf ini saja kita bisa menghitungkan ini yang memakai retribusi untuk desa-desa wisata ini belum semuanya bisa kita hitung. Kemudian capaian dan dampak pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul yang ketiga ini alhamdulillah penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir ini kalau tahun 2011 kemarin ini 23,3% sekarang menurun 6,42% pada tahun 2019 menjadi 16,61% Kemudian meningkatkan kesempatan berusaha di sektor pariwisata sangat luar biasa masyarakat juga semakin bervariasi usaha pariwisata di destinasi wisata sebagai pemandu kuliner cindera mata cindera rasa akomodasi home state dan lain-lain dan juga meningkatnya permintaan hasil produksi pertanian perkebunan dan juga industri kecil dan lain-lain kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami mendapatkan penghargaan desa wisata di Kabupaten Gunung itu banyak sekali nanti bisa dibaca ini saja hanya kami ambilkan sebagian kemudian berwisata sehat di masa pandemi itu bagaimana di Kabupaten Gunung Kitul ini kami telah menyusun SOP protokol kesehatan di bidang pariwisata kemudian konsolidasi SOP protokol kesehatan bagi insan pandemi wisata di Kabupaten Gunung Kitul juga kita mengadakan simulasi SOP protokol kesehatan dan juga sosialisasi terus-menerus sosialisasi berwisata sehat di masa pandemi dan juga uji coba operasional terbatas di semua sektor pariwisata di Kabupaten Gunung Kitul mungkin ini Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan nanti secara resmi akan disampaikan secara teknis paparan paparan untuk lanjutannya nanti akan disampaikan oleh Pak Sekda siang hari nanti akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan visitasi kepemimpinan nasional peserta PKN 32 Angkatan 11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat harapan saya kita bisa dapat saling belajar dan juga menemukan pola-pola percepatan pengembangan pariwisata baik untuk Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Gunung itu dan seluruh Indonesia semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rito dan pertolongannya bagi setiap langkah dan karya kita bersama kurang lebihnya mohon maaf wabilahi taufiq balidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wa barakatuh berbiasa ibu bapak ibu kami membuat doa secara agama islam a'udzubillah minashayudhani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdashyagirin hamdanna'imin hamdaiwafini'amahu waikafi'umazidah ya rabbil alhamdul gama yambaghiri jalali wajhikal karim wa'adhimi sultani allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni badati ya Allah Tuhan ya maaf pengasih lagi maha penyayang dengan mengagumkan asmamu kami bersyukur atas kasih sayang dan rizomu kami dapat melaksanakan penyerahan peserta visitasi kebunian nasional PKN 2 angkatan 11 di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta di bawah naungan berkah dan rizomu berikan kelancaran dan kemudahan hingga acara visitasi kebunian nasional ini berakhir ya Allah memberi barokah dan kemuliaan dengan kesungguhan hati kami mohon kehadiratmu jadikanlah kegiatan ini mampu memancarkan nilai-nilai keberkahan menambah ilmu yang manfaat mampu menggelurakan gerah kerja yang penuh harapan jadikan terima kasih telah menonton